Hai negisi jarang dicita kini kanjeng Nabi itu kan kalau meninggal sama seperti kita dimandikan pertanyaan saya Anda tahu air yang habis untuk memandikan kanjeng Nabi itu mengalirnya kemana Hai singgison jawab takai duit sejuta Hai sih bener-bener ngelangitnya bener kek keren kalau satu juta kan banyak tak kasih tapi harus apal 25 Nabi muda rakyat katanya suka cerita Nabi ala Nabi Om Satu Nubayanu ngarang cangkemmu alaimu sholatu wassalamu wa alihi mada matil ayamu terus aku jani monia apa lebih banyak lagi rugi oleh sanggung gaya so so an so so an jenis apa Ahmad Ahmad siapa Muhammad Soekaryo Muhammad terus ada Soekaryo Oh itu ini Gus apa di pemberian dari orang tua saya jimat jimat pekerjaannya Pak Muhammad Soekaryo itu raja rontok raja rontok apa itu yaitu kerja ngerontok ngarit rontok sawam ini raja raja rontok raja itu pemimpin pemimpin rontok itu mesin 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 rontok apa di makmaren padi-padi canggamme Raja rontok tapi raja singa apa-apa raja 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 raha raja 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 hajanang baha abadjatya k bassiirin baha ben harata tak 불�man selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah ilhoil audbillahi zamil alimi minashantanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa manursilul mursalina illa mubashirina wa mungzirin fa man amana wa aslaha fa la khawfun alayhim wa lahum yahzanun Allahumma salli wa sallim wa barik ala ha dan nabiil karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa sahabil mujahidin wa tawhirin rabbisroli sodri wa yasirli amri wa hlul uqadat amillisani yafqahu qawli amma ba'du ilah hadrati nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ilah hadrati kiai haji muhammad ghozali bin abdullah mukri hajah syarifah binti haji yasin haji hasan bin haji dullah mukti ibu supiah binti wirya senjaya marinah binti haji hasan sarinah binti haji hasan sukini binti haji hasan suratman bin hasan fadhali bin wirya senjaya allahum wa firlahum marham mu'afi mu'afwanhum lahumul fatihah hadrati nabilah hadrati nabilah amin para masayikh para kiai alim ulama tokoh agama sama tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh Hai takmir masjid takmir musyola yang saya muliakan Hai para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Hai Bapak Bupati sehat Bupati Hai nabun dengulai ngomong-ngomong jadi rakyatok rupanya jenengan mau Hai beserta jajaran Forkombinda yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Masjid Al-Muttaqin Tambak Sari kewarasan kebumen yang saya banggakan bapak ibu kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat warga masyarakat kewarasan rahimakumullah Alhamdulillah saya tadi jalan dari hotel ngantuk saya tidur Hai di tengah jalan kok kayak naik perahu Hai tapi itu hikmahnya saya tidur Alhamdulillah Hai kalau bapak ibu ngomong jalan rusak jalan itu di Indonesia harus dibedakan dalam beberapa kategori ada jalan pusat ada jalan provinsi ada jalan kabupaten ada jalan desa tingkatan jalan ini tanggung jawabnya beda-beda tidak semua ada pada Pak Bupati jalan nasional itu yang tanggung jawab pemerintah pusat jalan jalan provinsi yang tanggung jawab Gubernur jalan kabupaten yang tanggung jawab Pak Bupati jalan desa yang tanggung jawab Pak Lura hai 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 jadi lak jenengan menyalurkan aspirasi harus tepat sasaran jangan jalan jalan desa sing modemo Pak Bupati kuih salah sasaran ngomongnya harus kepada kepala desa bucaya singhendik halo halo kalau jalan pusat jalan nasional ya jangan ngomong Pak Bupati karena itu tanggung jawabnya pemerintah pemerintah pusat tapi kalau yang rusak jalan kabupaten kamu ngomongnya sama Pak Bupati Hai lah memang problem di Indonesia itu mohon maaf hampir di seluruh Indonesia Niku memang persoalan sarana dan prasarana kenapa karena memang anggaran yang terbatas itulah bedanya Jawa Tengah sama Jakarta kalau Jawa Tengah banyak jalan berlubang kalau Jakarta banyak lubang berjalan kalau lubang berjalan itu menghabiskan anggaran kalau jalan berlubang karena nggak ada itu lah bedanya motor baru sama manten baru motor baru ada lubang dihindari manten baru ada lubang itulah yang dicari Hai ibu bapak yang saya muliakan Hai hari ini kita hadir di acara maulid supaya tidak salah niat yuk kita baca niat bareng-bareng saya Pak Bupati semuanya ayo baca doa bareng danak niat bareng-bareng bismillahirrohmanirrohim Hai nawaitu an ahburo al maulidah mislamana wabihi aslafuna salihun wabiniyati ta'zimi shahri wiladati nabi sallallahu alaihi wasallam wabiniyati ziyadat adil iman wa taqwa wal mahabbah wal kurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin al-fatihah hai 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 biasanya kalau saya pengajian disana setelah baca niat biasanya kopi ini teka tapi ternyata disini langka inyong pura-pura tutup mata siapa tahu matanya dibuka ada ternyata tetap zong ibu bapak yang saya muliakan nawaitu saya berniat an ahduroh untuk hadir al maulidah di peringatan maulid mislamana wabihi aslafuna salihun sebagaimana niat orang-orang saleh salaf terdahulu artinya apa berarti peringatan maulid ini kita rayakan karena salafus soleh dulu juga ikut merayakan makanya saya bilang orang hidup di dunia itu kuncinya cuman tiga niteni neroke nambai maka kalau ada orang baik tolong dititeni Hai ada orang sukses tolong dititeni kenapa dia bisa sukses saya juga harus bisa dititeni ilmu nih maka saya bilang orang sukses itu memahami proses orang gagal banyak protes makanya kalau ada orang sukses umpamanya kayak Pak Bupati yang dilihat dia jangan sekarang menjadi Bupati kenapa kok bisa jadi Bupati itu mesti prosesnya panjang itulah alasan kenapa keringat itu asin karena dalam perjalanan enggak ada yang manis Iya betul bu nah contoh mpamane Hai bagaimana kemudian Nabi Adam itu berhasil diterima tobatnya setelah 300 tahun berarti apa proses panjang yang dilakukan Nabi I Nabi Musa Nabi Adam apa ya Oh kopi ini tegak kopi ini tegak gerjang kamu turung belum datang seger Hai singgawa baki tegang temen ya bisa biasa baik coba ibu-ibu perhatikan perjaka saja ketemu saya grogi apalagi janda Iya kiyo kiyo embok jeru tapi ini ada peningkatan lah daripada tadi di penahan tegannya lebih besar ini kayaknya kalau tadi kecil Hai lagian ini anaknya juga lucu tegannya satu sedotanya segini banyak Hai cangkem marah masa pengajiannya dote kayak kiyo oke temen ya ini bukan masalah meriah saya khawatir panitia nyangkanya kiyo ini cangkemi gede kayak gini Hai nah ibu bapak rahimah kumullah lihatlah proses Hai orang sukses itu memahami proses orang gagal banyak protes seseorang bisa sukses karena melewati proses yang sangat panjang makanya kita titani contoh mamanya karena hari ini kita hadir di acara maulid yang niteni keberhasilan kanjeng Nabi Pak Bupati belajar jadi pemimpin yang baik dari kanjeng Nabi Anda jadi pengembala kambing ya jadi pengembala kambing sebagaimana kanjeng Nabi kenapa karena contoh yang paling komplit adalah kanjeng Nabi masih anak-anak sudah melihara kambing besar dikit sudah mulai menjadi pedagang dewasa mohon maaf remaja sudah menjadi pengusaha di usia 25 tahun sudah kaya raya 32 tahun mendapatkan gelar Al-Amin 40 tahun menjadi Nabi dan seterusnya ini berarti harus kita titani nah kenapa kita niteni karena belajar dari mislamana maaf asla funnas solikun sebagaimana kita memperingati mollid nabi sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu berarti awak diserasalah niat ben podok Arum Bambaye Bien Paya akan bangun di bocay-bocay yang jendengan apa bedanya wong sanikaro bien nih bedanya satu orang dulu itu punya prinsip mangan ramangan, yang penting kumpul kalau orang sekarang dibalik kumpul gak kumpul, yang penting mangan betul? kalau orang dulu lebih mengutamakan ngumpulnya kalau orang sekarang lebih mengutamakan badokannya kalau orang dulu itu lebih mengutamakan ngumpulnya berarti apa? kekerabatannya tapi karena mengutamakan kekerabatan, tidak pernah kurang makanan, kalau orang sekarang lebih mengutamakan makanan, justru kadang-kadang banyak orang kelaparan bedanya orang-orang yang berada di ruang sana ini siji pak kalau orang dulu banyak orang sakit karena kurang makan orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan padahal Nabi Muhammad itu mangannya sedikit tidurnya sedikit beda dengan orang kewarasan dikit-dikit tidur dikit-dikit mangan makannya lemuh-lemuh watengnya gede gede padahal orang laneng lah watengnya gede biasa ini manu eci apakah itu ilmiah? saya jawab ilmiah gajah di kebun binatang gembira lu itu bahkan yang ngopeni saja tidak pernah lihat kapan gajah itu kawin kenapa? karena gajah malu kalau kawin dilihat sama orang pertanyaannya kenapa gajah malu kalau kawin dilihat sama orang karena gajah malu badannya besar burungnya berarti kesimpulannya lawang laneng watengnya gede biasa ini manu eci lagu smita watengnya cile berarti manu eci cangkem kita niat maulid ini hadir seperti niat mbah-mbah kita dulu aslafuna sholihun orang-orang sholed sebelum kita makanya kenapa kalau kita banyak kirim fateka untuk orang-orang sholed sebelum kita betul? kemudian niat berikutnya apa? wabiniyati tadimi syahriwila adatin nabi niatnya adalah untuk memuliakan bulan kelahiran kanjeng nabi pak bupati ulang tahun saja istrinya heboh malam-malam jam 12 malam ketuk kamar assalamualaikum bep happy best day bep ya kalau pak bupati bep ya pantas lah tapi kalau ibu-ibu kewarasan ya rapa antas masa uang kewarasan kalau suaminya sok imut assalamualaikum papa iya mamah ya gak pantas mamah kok kakinya belang-belang ya rapah mamah tunggal yang meletak-meletak mamah kemana? tandur papah ya kalau pak bupati kan enak kemana pak bupati kemana papah bupati? ngantor mamah lepujungmu kemana papah? nimpal teletong mamah ya rapah apalagi ini bulan dimana kanjeng nabi lahir makanya wabiniyati takzimi syahri wiladatin nabi kalau merujuk dari kalimat ini bapak ibu kita itu harus bergembira tidak hanya tanggal 12 Robiul awal tapi sepanjang bulan maulid bu bagaimana cara takzimi syahri wiladatin nabi saya sering bilang di pasuruan itu ada kiai besar namanya kiai mas subadar itu punya ibu ibunya bilang apa? kalau ada pengajian peringatan maulid hendaklah dibaguskan cari makanan terbaik cari minuman terbaik kenapa? karena yang diperingati hari lahirnya manusia terbaik di muka bumi orang-orang jenius di dunia itu rata-rata pak IQ-nya itu hanya di atas 200 tapi di bawah 300 kayak Albert Einstein Einstein itu IQ-nya hanya sekitar 270 tapi anda tahu nabi Muhammad IQ-nya berapa? 7.000 kalau kita IQ-nya hal paling mboh nabi Muhammad itu IQ-nya pak 7.000 Albert Einstein itu hanya 2.700 Pak Habibie itu hanya 200 sekelas Pak Habibie loh rong hatus opo meneh luraikene kenemaning kena maning nabi Muhammad itu IQ-nya 7.000 7.000 saking mulia nih kanjik nabi mau padake cangkepmu cocok ya beda kok contoh ya tak kasih tau kelebihannya kanjik nabi menawakmu ini seneng karo kanjik nabi ngerti ngopo kok seneng karo kanjik nabi saya kasih 7 keajaiban badannya kanjik nabi yang pertama kanjik nabi itu ini yang sering saya bahas kalau berada di bawah matahari pasti ditutupi awan lanjutnya ditutupi payung lakkanjik nabi awan mesti melu kok lewat kudung goblok temen tuh kiki saya kita kadang nih ya kue lakkaru aku keno sembrono karo pak bupati sembrono rapopo tapi lah karo kanjik nabi cangkemu ojo sembrono paham ya ini peraturan undang-undangnya pengajian karo inyong sembrono rapapa oh bajingan mifta hurra bapak tapi lah karo kanjik nabi jangan sembrono kita kasih tau jadi begini kanjik nabi itu kalau di bawah matahari pasti ditutupi awan pertanyaannya kenapa beda sama ibu-ibu kalau ibu-ibu itu bawa payung karena takut wajahnya hitam kalau kanjik nabi di bawah awan kenapa karena mataharinya takut ketemu kanjik nabi soalnya apa cahayanya kanjik nabi lebih bersinar dibandingkan matahari matahari kok bisa gos bisa soal kanjik nabi itu terbuat dari setengah cahayanya Allah maka kenapa ada istilah Nur Muhammad para gemen gemen kalau ibu-ibu itu dari tadi kipas-kipas bukan karena takut panas tapi karena takut bedaknya luntur kanjik nabi jadi gak pernah kok kanjik nabi itu matahari terik tanpa di atasnya ada awan mesti ada awan karena kekuatan cahaya nabi itu lebih besar dibandingkan cahaya matahari makanya kalau bocah-bocah hadrah itu biasanya solawatnya apa antasyamsun antabaderun antanur volkonur kanjik nabi antasyamsun jenengan koyo matahari koyo serengengi antabaderun anda seperti bulan purnama kenapa seperti bulan purnama kok niki pengajian peteng dedet blek kanjik nabi teko langsung padang karena cahaya nabi itu lebih bersinar dibandingkan bulan purnama ayo cahaya ini bukan purnama pede peteng dedet rapapos yang rupa-rupa mu elek ini rapapoli insyaallah sebojomu ayu amin karena teorinya anaknya nabi adam kalau laki-lakinya jelek itu istrinya cantik kan raimu elek insyaallah sebojomu remok maka acara anak-anak minta-anak anda nilai tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu iya karena sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening betul bu pilih good looking atau good rekening enggak ada istilah cewek matre itu enggak ada yang ada cowok kere hehehe taewangi yu taewa makanya cewek itu paling benci dengan cowok tiga tipe otak kosong omong kosong dompet kosong karena perempuan hobinya cuma tiga ngemol ngemil ngomel wongi ya teka biasa ini jilpapnya coklat oh banyak juga yang coklat contoh cewek itu hobinya ngemil coba ngemil ya coba dibuktikan kalau pengajian biasanya yang bawa tas cewek apa cowok itu ya kaitannya kalau ngemil jadi kalau pengajian jajahnya tuh rasel makanya tolong banser amankan sandal saya saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu kemudian keajaiban tubuh nabi yang kedua mata nabi mampu melihat ke belakang seperti melihat ke depan jadi nyuruh kanjing nabi itu menghadap ke sana beliau tahu apa yang ada di belakangnya kalau soal visioner gitu-gitungan Pak Bupati ya betapa visionernya kanjing nabi kalau Pak Bupati nyalon Bupati itu kan ada visi misi visi kanjing nabi itu visioner contoh kenapa Islam saya bilang visioner korban idul adha ini loh soalnya berubah menelawis tadi kecil mau nanti tadi udah enak larung dibayar tak bayar apa-apa kan aku kaya ikaya ya suki ya kaya ini Prabowo ya suki ya ini Bupati ya suki aku tak sangon ibu cahadro bar subuh jajik jajik malam bengung-bungung maning keberiman tadi udah pas jangan udah adek gitu loh Nabi Muhammad dan Islam kenapa saya katakan visioner Bapak Ibu tahu enggak apa bedanya korban sama zakat fitrah zakat fitrah itu mohon maaf dilakukan dalam waktu yang pendek pun bisa walaupun dari awal Ramadan bisa tapi kan rata-rata kita zakat fitrah kapan malam takbiran hanya dalam satu waktu apa bedanya dengan korban bisa dilakukan pada hari idul adha plus ayamu tasrik kenapa waktu motong korban itu jauh lebih banyak karena kanjeng Nabi tahu wong kebumen kabeh orang duwe kulkas kalau motong kambing korban itu hanya satu hari tok okeh daging mambu makanya boleh tanggal 10 tanggal 11 12 13 soalih mensiasati wong kebumen sing randuwe kulkas mendagingnya orang mambu coba anda bayangkan kalau motong korban hanya satu hari tok wak Hai mesti okeh daging mambu kenapa kalau zakat fitrah sehari tok cukup karena ngerti beras kuih awet ora dek kulkas ora bakal mambu betapa visionernya Islam nomor 2 kasus yang lain umpamanya kalau jenengan haji haji itu besok anda pilihan ada haji tamato hada haji kirot dan lain sebagainya kenapa kau ada pilihan contoh yang paling gampang nih lempar jumroh muka-muka yang belum pernah haji saya doakan segera dipanggil oleh Allah segera dipanggil oleh Allah amin pengen cepat mati ya orang itu besok kalau lempar jumroh pas dengan ibadah haji itu itu dikasih waktu Pak boleh setelah jam 12 malam boleh setelah subuh boleh setelah matahari terbit kenapa diperbolehkan dengan cara seperti itu soalekan jeneng nabi perso kalau lempar jumroh itu hanya satu waktu pasti kredit macet akan banyak yang mati orang menumpuk kenapa haji tahun ini singkulawingi mangkat niku jumlah jamaah itu hampir empat juta orang coba anda bayangkan kalau empat juta orang ngelempar jumroh hanya dalam satu waktu kiro-kiro macet boten boten namung macet mesti oke singk mati ida ida-idaan jamaah haji kok mampus goblok temen toyo jamaah haji kok mampus yowes robo jamah haji mampus kue mudar ini menunjukkan apa Islam itu sangat visioner berbicara soal masa depan demikian juga dengan kanjeng nabi kanjeng nabi itu matanya tidaknya bisa melihat ke depan tapi juga ke belakang Hai lah kalau kanjeng nabi berbicara masa depan itu namanya bukan ramalan itu wahyu bedo lah kalau dukun sesuji momen ini ada prediksi ada ramalan lapak bupati kumpamane dari kacamata pengamat sesuai bupati sudah di gubernur Jawa Tengah numpamane Niku namanya prediksi tapi lah dukun latak jelok songkol telapak tanganku kayaknya Pak bupati sesuai bakal jadi gubernur kuih jenengi ramalan kalau lu prediksi itu boleh ramalan itu tidak boleh tapi lah kiai itu namanya virosat maka ada hadis kita ku virosat al-mu'min fainahu yang dulu binurilah itu namanya virosat Oh sesuai virosatku dalang ini insya Allah halus niku virosat tapi lah iki dalangnya bosok oh gue fakta saiki umpamanin beto Pak Lurah beto aja mau pikir banget-bangan Pak Lurah aku mudah lho Pak Lurah kita doakan Pak Lurah panjang umur jadi orang santunya mati Pak Lurah hurip dewek buk beda no pembuatan beda Awai Dwi karo kancing nabi beda kancing nabi matanya bisa melihat ke depan dan juga ke belakang Awai Dwi ngarep tok baik kadang-kadang orang kato apalagi setua-tua dengan kacamata peninggal gede-gede beda kalau Gus Pimta sengaja menutupi matanya dengan kacamata macet hitam supaya kalau ada janda cantik matanya melihat tidak kelihatan hai 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 dan ini sing Jana cantik langka toa-tua ya gini Hai toh-toh-toh-toh-toh-toh-toh-toh-toh-toh meletek-meletek i3 baru 2G kita mulai ngerasakan kanjeng Nabi yang ketiga apa telinga nabi mampu mendengar meski dalam dalam keadaan tidur itulah alasan kenapa Pak kanjing Nabi itu kalau tidur tidak membatalkan wudhu lawang kebumen tidur membatalkan wudhu Kenapa Nabi kalau tidur tidak membatalkan wudhu karena Nabi yang tidur hanya mata batin mata dohirnya mata batinnya tidak tidur kanjing yang Nabi itu kalau tidur bu dari tidur sampai dia bangun posisinya sama Hai menghadap kekabah ke kiblat kemudian bantalan pakai tangan kanannya jajalah bocah kebumen Arturu tangan neneng di tangi turut tangan neneng di Arab turut tangan neneng das setangi turut tangan neneng das-beda hai 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 golek sengang ngecang kemeh laksarungnya DP mending kadang-kadang ada yang masuk sarungnya kancang nih Hai spita maning itu kancing Nabi bisa mendengar walaupun dalam keadaan tidur kemudian yang keempat ludahnya Rasulullah memiliki mujizat tersendiri makanya ada orang sakit diludaikan jenapi malah sembuh orang mati diludaikan jenapi ludahnya kok hidup ngomong orang sapa sok tahu gitu Hai orang ngono goblok ngomong diisik goblok Hai liut ludahnya kanjing nabi itu kalau diludahkan kepada orang bisa ngasih shafaat Hai contoh ada orang muslim mati diludaikan jenapi itu tidak akan tersentuh panasnya api neraka Hai itu kan jadi Hai idumu mampu Hai enggak ada Pak ceritakan jenapi itu mengeluarkan kotoran kemudian kotorannya ada bau nggak mungkin karena kotoran kanjirab itu langsung hilang contoh lagi begini Hai negisi jarang dicita kini kanjirab itu kan kalau meninggal sama seperti kita dimandikan pertanyaan saya Anda tahu air yang habis untuk memandikan kanjirab itu mengalirnya kemana Hai singison jawab takai dengan dua sejuta sepenuh penerbakan yang langit bener Gege Kere 9 he 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 can't came bener ini Hai pinter kondisi kok tahu menjawab ke langit ngerti ini dari mana saja dari karena Allah itu kan ngasih mujizat ke Nabi itu semua dikasih ke Nabi Muhammad salam ngomong apa kemu ya kok kamu tahu diambil ke langit itu tahunya dari mana iya dari cerita nabi cerita nabi yang cerita sapa itu dari YouTube 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 karena sering lihat cerita nabi dari itu apa HP ya kalau satu juta kan banyak tak kasih tapi harus apal 25 nabi mudah ya katanya suka cerita nabi ayo pinjamnya dong jangan bikin bau ini ini nih ayo sebutkan 25 nama nabi kalau salah apa-apa kalau salah dikasih yang benar gitu ya dikasih yang nabi Adam Idris tiga Nuh putih Soleh Ibrahim Ismail Yaakob Lut diselutin dilute lupa hahaha ya karena grogi saja grogi rasa maning saya iling-ilingmu lut yaakub ayub yusuf isyaki kan di lupa lagi gus ini karena grogi banyak orang ini dilihat orang banyak udah sama maning ayub tadi nyampe mana ayub 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 siapa lagi gus nah siapa lagi coba yang paling gampang mengapalkan nama nabi itu pakai kitab akidatul awam tafsilu khom satin wa isrinan lazim kulamu kalafin faa kekuatanim hum adamun idrisu nohun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suwaibu haruna wa musawal ya sa'adul kivli dauda suleimanu tabak ilyasu yunusu zakari yaya isawatoa khoti mundahaya alaimu salatu wa salamu alaimu salatu alaimu salatu wa salamu alaimu salamu so so an so so an jenengis apa amat amat siapa muhammad sukaryo muhammad terusannya sukaryo oh itu oh itu ini gus apa di pemberian dari orang tua saya jimat jimat pekerjanya apa pak muhammad sukaryo raja rontok raja rontok raja rontok raja rontok raja rontok raja itu pemimpin pemimpin rontok rontok itu mesin 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 rontoknya apa pak pati padi padi cangkeme raja rontok aku pikir raja singa apa-apa raja rontok udah doakan Gus kita dikasih uang doakan doakan Gus semoga keluarga saya semuanya hei aku doakan doakan saya doakan pak bupati singa doakan saya ya anugus terutama nih keluarga saya dulu seluruh keluarga saya didoakan semoga semua selamat tidak dalam suatu apapun amin keduanya semua yang hadir disini semuanya selamat ya nanti dulu nanti dulu nanti dulu ganti ya oh ganti ya semoga para bangsa semuanya ini ya selamat semua penonton pengunjung selamat semua eh pakai ini pakai juga selamat semua ini Gus kita juga selamat semua sebuah termasuk rombongan nah ibu saya mohon pamit matur nuwon vacu bupati butapi ibu tapi bupati ni sudah lispung 来 selamat berkah keluarga sakinah maudah roma selamat semuanya Amin bubat ini Rabi Maning orang-orang dongane bubatin Rabi Maning apa orang anggum mikrofon seru-seru weswes di duitku Oh ya Allah eh menurut saya uangkut pindahnya matur sangat amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh baru denger profesi raja rontok ke profesi apa ya seh tak terus ke sing Bapak kan banyunya kanjeng nabi gua bandingi Pak Bupati siap-siap sambutan gua tak ngopi jadi Bapak Ibu kanjeng nabi itu dimandikan ala dibuka barang iya apa weh seorang kerja raja rontok sebulan ya kanjeng nabi itu karena manusia biasa artinya kayak kita yang punya sifat yang luar biasa begitu meninggal dunia beliau juga dimandikan memandikan kanjeng nabi itu ternyata tidak mengambil air dari Mejid Nabawi tetapi dari biru namanya Ghors jaraknya sekitar 10 kilo dari Mejid Nabawi karena kanjeng nabi wasiatnya dimandikan dengan sumur yang biasa sumur itu didatangi kanjeng nabi ketika berangkat ke Mejid Kuba begitu dimandikan Pak airnya itu Allah nggak perkenan air yang memandikan jasad kanjeng nabi itu mengalir ke darat tapi langsung diambil oleh Allah ke langit akhirnya air itu turun ke muka bumi dibarengkan dengan turunnya air hujan tetapi tidak semuanya mendapatkan tetesan air dari air untuk memandikan nabi airnya turun itu ketika turun ke muka bumi kok tiba-tiba Anok banyune kanjeng nabi kuida di Mejid Mila bisa Niki Mejid iki Masjid Atakwa kenapa kok di sini ada Mejid berapa Al aku ngomong apa ya kan maklum belum ngopi Mejid ini Almutakin kenapa ada Mejid disini bisa dipastikan dapat tetesan air dari air untuk memandikan kanjeng nabi karena enggak ada satu tempat pun di muka bumi ini Pak ketika mendapatkan tetesan air dari jasad Nabi tidak menjadi Mejid Mila njenengan opo kudu seneng mangkat maknik Mejid supaya luwe cedak karo kanjeng nabi karena error saya harus ngopi dulu kepada Pak Bupati waktu dan tempat dipersilahkan sambutan sampai subuh tepat tangan Pak Bupati menggabung Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh Hai sebab sip-sip kopi ini sangit orang enak temen ya kopi ini sumpah nasi ngine aku aku Zizi mungkin Bani dia kopinya kopi saset ya ini enggak ngopi kopi saset dihati-hati Alhamdulillah Masyakurillah Allah warahmatullahi wabarakatuh Allah yang alhamdulillah pada saat saya Ramadan kemarin lagi umrah temu Pak Menteri di perdagangan Oh bareng Pak Zul kemana masing-masing diparingi foto beliau yang lagi dakwah di mana-mana luar biasa tapi perjuangan beliau para diri dakwahnya enggak seperti sekarang ke tempat-tempat yang luar biasa yang bisa biasa disebut dunia hitam Hai jadi Amdulillah yang Mu'alaf lewat beliau juga kata jadi ketika sekarang beliau dikeparingi kemuliaan Alhamdulillah enggak banyak para panitia nanti para panitia untuk kegiatan ini ambil duit sama Pak Bupati 25 juta eh ke mas-mas camat koordinasi nih ya eh ngerti mohon Pak ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam itu sambutan yang paling benar enggak usah ngomong banyak nyumbang 25 juta gue ngonok kodong-kodong pejabat sambutan yang umum ke dawaran nyumbang be itulah alasan kenapa Pak Lurah duduknya di belakang karena urunannya sedikit nama aning kenama aning ke primen melasek Hai nomor lima kajaiban kajaiban ini sebelum kita mencontoh yang lebih konkret lagi soalnya bahan apa laksing kajaiban yang anggota tubuh Rasulullah itu jelas reso di contoh soal bahan materialis bedo kanji nabi kulak suci awaidu mboten kanji nabi maksum dijaga dari perbuatan dosa kalau si tadi Ahmad sukaryo itu mesum kalau kanji nabi maksum sukaryo mesum lebih apa apa halo halo doakan bergok mesum bucah ngaceng man kemudian yang kelima nopo tangan nabi sanggup membelah bulan hingga membuat kerikil bertaspeh tangan ikan jinab itu duding bulan bisa pecah Hai bedo karo Ahmad sukaryo tangan ikan rontok Hai beda maning apalagi yang nomor enam bekas cucian kaki Rasulullah dapat membuat air yang tadinya ketir menjadi yang tadinya ketir pahit menjadi tawar Hai menengah Hai tak jaluk maning duit ya tawar jadi musik mohon pahit ketir menjadi tawar yang terakhir punggung nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam ada tulisan khotabun nabiin ada tulisan khotamun nubuah kemudian ada tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi itu bukan tatu tapi melepakan lambang kenabian dari Allah lakuknya sukaryoknya ditatu jadi tatu emping panuh Hai raja rontok emang raja rontok populer ya bahasanya ya Hai boten ya Oh marit mesin Oh giling padi itu toh Oh yang karek 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 itu walaah raja rontok mulai sekarang Ahmad Soekaryo namanya dirubah bukan raja rontok tapi raja singa yo selawatan di seo selawatan selawatan ibu mau selawatan minta lagu apa bu lagu lama lagu baru lagu baru ngomong-nya 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 ngomong-ngomong-ngomong i soh karyo iso ngomong-ngomong ngomong-ngomong bapak bisa lagu lagu negus medaway ya bapak no ibu muslimat ini ngosong kesal baik banget cengrakos lato nanan mau ngosong bandar bapak no ibu muslimat kakang ansur adefa tayat adefa tahlilan nisaban malam mulai tahlilan pada gawa rahmat goblok pilih rahmat apa berkat tahlilan nisaban malam mulai tahlilan pada gawa salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah salatullah 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 salatullahi salatullah salatullahi salatullah salatullahi 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 salatull n o muhammadiyah saya pas Ramadan kemarin ceramah di kantor pan bersama forum silaturahim ketua umum parpol ada Pak Jokowi ada Pak Julgi Filiasan ada Pak Prabowo ada Pak Irlangga ada Mardiono ada Cak Imin macam-macam saya bilang apa bedanya n o dan muhammadiyah bedanya satu anaknya kiai n o di celok dipanggil gus anaknya ke muhammadiyah dipanggil guys gus dan guys n o gus muhammadiyah guys kalau dulu n o muhammadiyah bedanya soal panjang pendek n o sukanya panjang muhammadiyah sukanya pendek kalau ibu-ibu kewarasan suka yang panjang apa yang pendek panjang hahaha n o panjang traweh 20 rokat muhammadiyah pendek delapan rokat dulu orang berkelahi gara-gara bilangan sholat traweh sekarang Alhamdulillah enggak berkelahi mereka sudah mulai berdikusi antara n o dan muhammadiyah diskusi sampai malam soal bilangan traweh yang terjadi sama-sama enggak traweh jadi Ramadan kemarin Pak saya diminta tausiyah di acara forum silaturahim ketua umum parpol di kantor DPP PAN atas perintah Pak Presiden hari itu saya diminta untuk jadi imam sholat duhur dan tausiyah akhirnya hari itu yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi gusmiftah ya imami nyong ya saya mau sholat tengok kebelakang sawfu sufu fakum fis sholah luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat Pak Jokowi menjawab enggih ke sebagus rinyang Pak Papi Zul yes akhirnya saya takbir Allah wakbar Pak Jokowi melu takbir inyong ruko Pak Jokowi melu maning Hai ingin sujud Pak Jokowi Pak Zul Ghibli Pak Prabowo melu maning rampung sholat inyong ngomong Cie melu inyong Pak Jokowi jawab cuaks Hai saya itu beruntung ya Pak ya saya tuh sering banget diundang ngaji sama presiden tiga minggu yang lalu saya dia minta nemeni makan siang di Istana Bogor ini besok tanggal 24 saya sama Pak Jokowi di acara forum investor daily summit 2023 forum investor dunia ngumpul di Jakarta yang ceramah saya kemudian tanggal 27 sumpah pemuda bersama 16.000 milenial di Jakarta yang ceramah juga saya uh cuman bedanya kewarasan sama yang manggil presiden bedanya tipis jadi kalau di Jakarta Pak Pak Jokowi tebal kewarasan db Hai bedanya cuman itu Hai tapi apa-apa karena cinta cinta kalau ngapak yun kalau orang-orang di amplopi bawis dirampok kalau Ahmad Soekar ya Raja Rontok Hai Raja singa ada NO ada Muhammadiyah ada muslimat ada Aisyah ada Aisyah semua akur jaga tengah tiringi melodimu goblok temen ya ulangi 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 semuanya bareng-bareng supaya orang kebumen dibawa Papabupati semuanya akur amin Kalau kabupatenya akur rahmatnya Allah turun Amin Ada NU, ada Muhammadiyah Ada Muslimat, ada Aisyah Ada Aisyah Semua akur jaga Indonesia, makmur rakyatnya berkah Amin Semua akur jaga Indonesia, makmur rakyatnya berkah Amin Tangan semua diangkat solawan Salatullah Salamullah Rasulullah Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Salatullah 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 Salat商 Hallatahu anak bujo rata undungo singning kubur bodoh tangisan anak bujo rebutan warisan rasulullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin salam ala nabi Muhammad kebumen krawan gosmiftah Bupatini lumayan gagah lumayan gagah tapi sayang senacan gagah pengajian rataung undang gosmiftah orang kuat bahaya Hai 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 tambah sari ngundang gosmiftah Bapak lurah lumayan gagah lumayan gagah onok kejamangan gorengan najan gagah ora uruna apa Oh camate tidak ganti kuara seneng undang gosmiftah Bapak camet lumayan gagah lumayan gagah Oh no kajah atus neng beli najan gagah manu eji peda manu eji ya udah kalau yang ini siirnya untuk gosmiftah telan neng sawadus neng kali kayu nongko di gawe lemari gosmiftah kegagalan srekep ngaci oke randa sing jalo di gosmiftah orang sing wani amat sukaryo hai oh hai hari hai Raja Rontok Raja Rontok Ada NO ada Muhammadiyah ada muslimat ada Aisyah Satu pelajaran Bapak Ibu ketika Nabi Muhammad belum menjadi Nabi Sudah mampu mempersatukan pertikaian di kota Mekah Ini harus kita contoh Karena berbicara soal maulid berarti kita berbicara soal Nabi Mempelajari dan mengikuti jejak-jejak Nabi Nabi itu paling senang sama orang akur Orang rukur Kita kasih tau ya Bu A Majidil haram itu terjadi kebanjiran Hajar aswat lepas dari tempatnya Kabilah-kabilah yang berada di tanah Mekah Kota Mekah berebut untuk kembali memasang hajar aswat Bahkan sampai hampir bunuh-bunuhan Karena semuanya merasa berhak Kabilah A mengatakan saya yang paling berhak Kabilah B mengatakan saya yang paling berhak Mereka hampir saja terjadi saling bunuh Kemudian dibuat kesepakatan Apa kesepakatannya Barang siapa masuk Majidil haram pertama kali Itulah yang berhak memasangkan hajar aswat Di tempatnya Ternyata Anda tahu Siapa yang pertama kali masuk Majidil haram Kanjeng Nabi Sebelum jadi Nabi Baru usia 32 atau 35 tahun Kanjeng Nabi akhirnya Yang didapok untuk memasang hajar aswat di tempatnya Apakah kanjeng Nabi egois? Tidak Kanjeng Nabi minta kain panjang dan lebar Hajar aswat ditaruh di tengah-tengah kain Semua pemimpin kabilah maju Memegang ujung kain Jadi kabilah-kabilah ini punya kesempatan Untuk memindahkan hajar aswat Caranya bagaimana? Konjeng ke ujungi kain yang di tengahnya ada hajar aswat Dibawa mendekat ke ka'bah Begitu sudah dekat Kanjeng Nabi yang memindahkan hajar aswat ke tempatnya Pesan yang dibawa Nabi apa Pak Samad? Kerukunan Akur Damai Kalau kebumen pengen mendapatkan rahmatnya Allah Pak Bupati dan semua rakyatnya mendapatkan rahmatnya Allah Saratnya satu Rukun Akur Contoh Ibu Bapak Mau saya undang selamatan di rumah saya Begitu saya mau ngaturin jenengan selamatan Ternyata di dalam rumah suami dan istri sedang bertengkar Sing lanang ngomel Karo sing lanang Sing wadon ngomeli sing lanang Wang wadon itu istimewa Bisa melakukan satu aktivitas di waktu yang sama Sikile ngepel tangannya rajang-rajang Cangkemi ngomeli sing lanang Itu bisa Itu keistimewaannya perempuan Bisa melakukan aktivitas Dalam waktu yang sama Dengan berbagai aktivitas Sikile ngepel tangannya rajang-rajang Nyusoni anak Cangkemi muni-muni Itu bisa Nyoh Ewek-ewek-ewek Esek-esek Apa bisa Bahkan kelasnya uang kewarasan Kayak bujur di Ahmad Sukaryo Dikeloni bay Sambil settingan WA Bisa Raja Rontok Ada bujur nih Cie 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 Kok sing lanang ngelak sing wadon ayu ya Kayaknya besok Ahmad Sukaryo masuk surga Karena bersyukur Istrinya masuk surga Karena bersabar Sukaryo masuk surga bersyukur Dibujuk ayu Bujur ini masuk surga bersabar Nanti bujur ini kayak nge-nge Ibu Kira-kira kalau di dalam rumah sedang bertengkar Saya jadi masuk rumah apa enggak? Enggak Karena sedang bertengkar Sama pak Kalau orang kebumen Ini kok banyak berkelahi bermusuhan Saling suudon Tukaran Padudon Iri Haso Dengki Rahmatnya Allah enggak akan turun Kalau pengen rahmatnya turun Akur Bu Akur Yang enggak bisa akur itu kadang-kadang kenapa? Karena bukan beda pendapat Tapi karena beda pendapatan Itulah bedanya orang tinggal di desa sama di kota Kalau di kota Kudu Kandel Dompeti Lakning Desa kudu Kandel Kopi Sukih Diaranya Ngingutuyol Kere Diaranya Ragilem nyambut Gawih Wessor Rano Bener Soal Weng kampung Dwi slogan Sing lakoni Adem Ayem Sing nyawang Kakeyan Cangk Betul pak Nurah Kalau orang tambak Sari Pengen rahmatnya Allah Harus Rukun Makanya Ini mau tahun politik Wess Awaiti Sing akur Rukun Walaupun beda pilihan Setuju? Setuju Walaupun kita beda Pak Bupati ini Tidak 100% Orang kebumen milih Pak Bupati Tetapi begitu Pak Bupati Jadi Bupati Menjadi Bupati seluruh orang kebumen Tidak hanya menjadi Bupati Orang yang milih saja Betul? Setuju Sama Sing milih ya wargane Pak Bupati Sing ramilih ya wargane Pak Bupati Tapi nyawang saya Ketika pemilihan berlangsung Ayo akur Saya kemarin diprotes Kok Gus Minta ikut-ikutan komentar politik Orang baik itu harus masuk politik Karena kalau orang baik gak paham politik Akhirnya politik dikuasai sama orang jelek Saya dekat tadi yang dibilang sama Pak Bupati Pak Zulkiflihasan Menteri Perdagangan Saya bilang Orang baik itu harus mengerti politik Karena kalau gak DPR Isinya ya wargane Kenapa Pak Baten? Kalau orang baik gak mau berpolitik Bupati isinya wargane Kenapa? Karena jabatan seperti Bupati dan Gubernur Itu dimulai dari proses politik Tapi apapun itu Umpamawai di WB daurah Pak Jangan sampai kita itu pemilu 5 tahun Merusak persaudaraan kita yang sudah dibangun puluhan tahun Betul? Pilpres 5 tahun sekali Kita seduluran saklawase Pilek pisan seduluran saklawase Sesok jendengan mati Sing layak Ya tonggone ora caleg ke Mungkin apa Pak Baten? Sesok jendengan mati Sing layak Tonggone dudu caleg ke Caleg ke sing jadi kunjungan kerja Sing rada di minggat Masa kita korbankan persaudaraan hanya gara-gara itu Maka kita diingatkan Latat hulunal jannata hatta tuk minu Walatuk minu hatta tahabu Sekali kali kamu tidak akan masuk surga Sehingga kamu beriman Dan ciri orang beriman itu memiliki rasa cinta dan kasih Saya Jadi kulau pesen tenang ini Kita wargane Pak Bupati Bedo Rapopo Belah ngomong capres Kulau kabeh kenal Pak Prabowo kulau kenal api Pak Ganjar kulau nggeh kenal Mas Anies kulau nggeh kenal Cuman demokrasi itu mewajibkan kita untuk memilih Lak telu-telunya dicoblos malah Horasah Jadi umpoh mas esok kulau Kalian jendengan itu bedo pilihan Ojo ngantin jendengan nganggep kulau musuh Jenengan tetap dulur kulau Jenengan tetap dulur kulau Kulau tetap dulurin jenengan Walaupun beda Pilihan Ngomong lupak samat Lantung belong Baik Ngomireng Jenggoti ya Awas Jenggoti Pak Samat Kayak pedus ya Jangan sampe kenyamanan dan kondusivitas dikebumen Terus ya Hanya gara-gara beda Makanya nyewon sewu Kenapa dalam rumah tangga itu bu Tingkatan yang paling tinggi dalam rumah tangga itu adalah Mula Abah Mula Abah ini ku napa bu Guyon karo pasangan Lak karo bojo ini ku rasa terlalu serius Sani kan jengpil pres Mehkelon Malah ngerembuk capres Lah Begitu mekelon masuk kamar udah Pakai sempatok Senglanang Inyong Prabowo Ibu siapa? Inyong ganjar Anaknya bengok Inyong anis Yurasi dokelon goblok Bubuar Kalau saya masuk kamar tuh Guyon pak Sama istri Karena guyonnya suami istri itu berpahala Jarene kanjeng Nabi Makanya kalau saya masuk kamar gak pernah serius Istri saya mulai dandan di kamar Saya teriak dari luar Ya Rasulullah Saya akan melihat respon istri saya apa? Kalau bahasanya lembut berarti siap dikeloni Kalau galak berarti belum siap Waktu itu saya terlihat Ya Rasulullah Kok istri ku jawab Ya Habibullah Ah siap Tapi kalau istri saya galak Ya Rasulullah Kok istri saya jawab Ya Habibullah Berarti lah siap Guyon baik Kamu masuk kamar santai aja Sambil guyon-guyon Masuk kamar sambil nyanyi Tul jainak Orang nudel Orang nudel Orang nudel Kerasa penak Sing didudel Dangan Dangan Orang apa Kok Arbojone Orang apa Tentara ini kayak gue Rasa galak-galak Masa arpa Arbojone Siap gerak Buka roknya Gerak Alah Rasulullah Kelon Arbojone Harap kelon siap Berak Ya repot Bu Kondisi seperti ini penting Kenapa Karena Nabi itu diutus Tujuan pertama adalah Mubashirin Memberi kabar gembira Makanya orang beragama Maupun bermasyarakat Itu harus Happy Harus senang Yang penting Jangan Bermaksiat Pilkada Pilpres Pilek Itu bisa menjadikan Maksiat Kalau gara-gara Kita Pilpres Justru Saling Bermusuhan Saya bilang Sama opati Gus Muta Ngewangi Pak Prabowo Iya Tapi orang Tidak harus ikut saya Saya Milih Pak Prabowo Dengan Milih Mas Ganjar Yang kena Milih Mas Anis Yang kena Laku Gus Muta Apa Milih Pak Prabowo Saya Gilem Dulan Yang Kondok Kumong Pak Prabowo Kalau Menteri Nekimau Pak Zulkif Lihasan Kabah Tak Tomboh Wong Hina Aku Lunde Tak Tomboh Apa Maning Calon Presiden Saya Bilang Ayo Kalau Saat Deni Awai Dwi Bedo Minta Saya Cuman Satu Tolong Jangan Saya Dianggap Musuh Dengan Durkul Kulodur Dengan Setuju Ngo Nodul Soekaryo Macem-macem Gebuk Pisan Wah Saya Kini LHP Wabati Langsung Seju Tau Ya Allah Aku Yakin Bu Juni Soekaryo Mesti Stres Mikir Lanangan Kayak Kaya Kaya Kujun Menyong Banget Manute Kayak Nih Layo Semana Rupanya Kayak Preman Ya Macem-macem Gebuk Nda Asin Maka Kemudian Apa Dengan Maulid Nabi Ini Harus Siapa Wabini Yatizyadad Dil Iman Mudah-mudahan Dengan Maulid Nabi Ini Semuanya Iman Ditambah Oleh Allah Amin Lajiri Iman Itu Lomo Lomo Itu Apa Aweyan Sahok Tapi Yang Bagus Itu Memberi Salahnya Soekaryo Malah Menerima Orang Bapak Ini Pengajian Semarang Ada Orang Tak Kasih Uang Satu Juta Pulang Set Roke Orang Iman Itu Ciri-cirinya Angfa Uhum Linas Maka Kanjik Nabi Itu Orang Yang Sangat Baik Dengan Semua Orang Termasuk Yang Paling Dekat Adalah Dengan Tetangga Dan Tamunya Maka Mantu Sing Newang Ya Tanggani Makanya Value Krim Jaroh Sampai Dawekan Jinnabi Nopok Bupati Kalau Kamu Masak Sayur Perbanyak Kuahnya Supaya Tetangganya Bisa Dikasih Sayurnya Goblok Masak Cuman Kuahnya Tok Makan Ibu Ibu Biasa Masak Saya Mau Tanya Kalau Anda Beleh Kambing Itu Sunahnya Dimasak Tongseng Apa Dimasak Gule Gule Karena Diperbanyak Kuahnya Goreng Tempe Sama Masak Sayur Asam Sunahnya Mana Masak Sayur Asam Karena Perbanyak Kuahnya Supaya Tetangganya Bisa Menampak Kasaan Yang Sama Mila Dadi Ong Singapi Karo Tonggomu Rungana Tenani Bu Duene Sarapan Tonggone Disarapi Duene Wedang Tonggone Di Wedangi Duene Jarang Tamune Di Jarang Langit Tonggone Orong Salat Tonggone Di Salat Duene Susu Tonggone Di Zia Datil Iman Wess Wata Quat Nambah Takwani Soyo Cedak Kalih Allah Soyo Cedak Kalih Rasul Lullah Caranya Peripun Dere Dawe Kanjeng Nabi Wal Mahabah Ditambah Rasa Cintanya Nabi Itu Sebelum Meninggal Umati 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 Itu Berarti Sindiran Keras Sebagai Kita Sebelum Kita Mati Setiap Hari Harus Memanggil Nabi 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 Saya Seneng Pak Obati Jam Segini Istri Sudah Laporan Bah Saya Sudah Solawat Jam Segini Sekian Kali Ayo Bandingi Karub Bojomu Bojomu Mojo Solawat Jam Berapa Sekarang Jam 10 Tadi Jam 9 Istri Saya Sudah Kirim Tas Beh Jam Segini Sudah Berapa Ini Pak Obati Nyon Sewu Baca Pak Badi 20.150 Bujom Inyong Jam Sembilan Sudah Solawatan 20.000 Kali Bujom Inyong Betak Keloni Solawatan Ayo Bun Kelon Enak Bun Itu Untuk Mahabah Umpomo Umpomo Semua Masyarakat Kebum Sadar Minimal Sehari Solawat 1000 Saja Itu Akan Mendatangkan Keberkan Luar Biasa Dari Allah Ta'ala Kenapa Karena Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Berikut Isinya Itu Karena Nabi Muhammad Berarti Berarti Lanjut Dengan Pengen Ento Dunia Seisinya Harus Memperbanyak Membaca Solawat Bu Enggak usah Panjang Panjang Sallallahu Allah Allah Mohamad Sallallahu Allah Mohamad Sallallahu Allah Mohamad We Karumasa Solawatan Ya Rasulullah Boleh Sambil Tandur Ya Rasulullah Sallallahu Munalik Ya Ini Ya Rafi Sani Wadar Raji Ya Ini Ad Fatih Yaji Rotal Alami Ya Uhe Lacu Ti Wal Karami Wal Karami Ay Ay Ento Pak Bupati Pagi-pagi Seluruh Kepala Dinas Apel Pagi Mari Kita Mulai Membangun Kebumen Kerja Pagi Hari Ini Dengan Terlebih Dahulu Kita Awali Dengan Membaca Salawat Naryah Seratus Ribu Kali Wah Raker Joe Enteng Waktu Pak Lura Begitu Walmahabah Tambai Cintanya Dengan Kanjeng Nabi Kerung Wadan Rapat Stop Langsung Salat Kurung Wadan Malah Susah Allah Baru Mawab Lurain Jawab Adan Mening Al Untuk Menghormati Baginda Nabi Nabi Adan Mandek Rabat Semuanya Salat Bo Sesudah Alam Kubur Kisah Penteng Hicamat Manrob Buka Jawab Mat Kamu Nanya Nabi Tidak Gita Buka Tapi Ada Pak Bati Sahabat Nabi Itu Ditanya Nggak Dijawab Namanya Noaiman 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 Kan Sahabat Kanji Nabi Yang paling lucu Nabi Yang paling lucu Namanya Noaiman Bahkan Nabi Susah Itu Digulai Noaiman Nabi Mati Ngubur Noaiman Begitu Noaiman Dikubur Semua sahabat Disuruh pulang Semuanya pulang Nabi Nabi Dimana Saya Menunggu Munkarnakir Bertanya Kepada Noaiman Saya Pengen Memastikan Noaiman Bisa Menjawab Pertanyaan Munkarnakir Mujizatnya Nabi Itu Bisa Mendengar Suara Munkarnakir Begitu Yang layak Pergi Munkarnakir Datang Ditanya Bahasa Pertama Kali Munkarnakir Ketemu Noaiman Itu Apa Assalamualaikum Ya Ahlal Jannah Coba Keselamatan Bagimu Calon Penghuni Surga Soalnya Apa Kulitnya Noaiman Disentuh Dengan Kulitnya Nabi Dan Itu Haram Masuk Neraka Insyaallah Karena Cintanya Noaiman Kepada Kanjeng Nabi Ya Noaiman Tanya Munkarnakir Eh Cangka Mungkin Ngopeng Malam Ngopeng Cepet Mati Kira Ini Ini Mati Malam Ya Noaiman Hei Noaiman Man Rob Buka Ditanya Sama Munkarnakir Dijawab Sama Noaiman Allahu Robi Lulus Kanjinnabi Sudah Senang Pertanyaan Kedua Hei Noaiman Man Nabi Yuka Sopo Nabimu Dijawab Sama Noaiman Ini Tidak Salah Pertanyaannya Soalnya Noaiman Bendino Awar Kali Kanjinnabi Ini Tidak Salah Pertanyaannya Munkarnakir Tambah Kenceng Hei Man Nabi Yuka Serius Pertanyaannya Itu Ditanya Lagi Kan Malaikat Terlek Malaikat Tugasnya Ya Itu Yang Dilakukan Tanya Lagi Mana Yuka Dijawab Sama Noaiman Oh Coba Banter Banter Wong Mendengar Jawaban Noaiman Kanjinnabi Tersenyum Bahkan Noaiman Mampu Membuat Tersenyum Kanjinnabi Saat Dia Sudah Mati Padahal Noaiman Itu Pak Gawain Mabuk Tapi Kalau Mau Mabuk Itu Di Hadapan Kanjinnabi Tujuannya Apa Biar Langsung Dihukum Sama Kanjinnabi Orang Orang Itu Melaknat Noaiman Dimarahi Sama Nabi Kamu Jangan Melaknat Noaiman Noaiman Itu Walaupun Ahli Maksiat Tapi Hatinya Cinta Allah Cinta Dengan Rasulullah Allah Amin Sudah Jam